Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas soal model AKM pada halaman 190-193 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya gen, agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Baik gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan teks mengenai penyakit jantung koroner di Indonesia yang ada pada halaman 190. Baik gen, berikut ini adalah hasil analisis mengenai pernyataan yang dianggap benar terkait dengan penyakit jantung koroner di Indonesia sesuai dengan rujukan teks informasi yang ada pada tugas kali ini gen. Jadi, perhatikan pembahasan berikut untuk kelima pernyataan yang ada ini. Untuk pernyataan pertama, kita anggap benar di mana pada teks diketahui perhitungannya adalah 122 orang per 100 ribu populasi. Nah, jika dikonversi menjadi per 10 ribu populasi, maka hasilnya adalah 12,2 orang yang mendekati 12 orang per 10 ribu populasi. Ini kalian tinggal bagi saja ya. Kemudian untuk pernyataan kedua, kita anggap benar penyakit jantung koroner memang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia dengan angka kematian tertinggi di grafik yaitu sebanyak 122 orang per 100 ribu populasi. Kemudian untuk pernyataan ketiga, ini dianggap salah karena tidak ada data spesifik tentang prevalensi penyakit jantung koroner pada usia 27 tahun dalam gambar. Selain itu, prevalensi yang ada menggambarkan data mulai dari usia 25 tahun ke atas dan tidak menunjukkan adanya penurunan. Kemudian untuk pernyataan keempat, ini dianggap benar di mana persentase penderita penyakit jantung koroner memang paling tinggi pada usia 75 tahun ke atas, sekitar 4,7 persen dan ini yang tertinggi. Kemudian untuk pernyataan kelima juga dianggap benar, di mana grafik menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung koroner ini meningkat secara umum dari tahun 2007 ke tahun 2018 di semua kelompok umur yang ditampilkan. Baikin kita masuk pada soal kedua berikut ini, berdasarkan info grafis tersebut, pasangkan pernyataan tentang tingkat kematian dengan penyebabnya yang tepat. Baikin, berikut ini adalah pasangan pernyataan tentang tingkat kematian dengan penyebabnya berdasarkan info grafis pada teks tersebut, di mana untuk jumlah kematian 42 orang per 100 ribu populasi ini disebabkan oleh TBC, karena dari info grafis terlihat bahwa TBC ini menyebabkan 42 kematian per 100 ribu populasi, jadi jelas ya. Kemudian untuk kedua, jumlah kematian 9 sampai 10 orang per 100 ribu populasi atau setara dengan 97 orang per 100 ribu populasi ini disebabkan oleh struk, di mana jumlah kematian akibat struk adalah 97 orang per 100 ribu populasi, yang kira-kira ini setara dengan 9 sampai 10 orang per 10 ribu populasi, ini tinggal dibagi saja perhitungannya. Kemudian untuk ketiga, penyebab kematian tertinggi keempat di Indonesia, kalian bisa langsung lihat saja di grafik, untuk penyebabnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus berada di urutan keempat dengan 39 kematian per 100 ribu populasi. Jadi pasangan lengkapnya, ini kita simpulkan adalah 42 orang per 100 ribu populasi TBC, 9 sampai 10 orang per 10 ribu populasi adalah struk, dan penyebab kematian tertinggi keempat adalah diabetes mellitus. Kemudian kita masuk ke soal ketiga berikut ini, hal yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner adalah titik-titik. Bikin, jawaban yang benar untuk soal ini adalah jelas merokok. Merokok merupakan salah satu faktor resiko utama yang dapat meningkatkan peluang seseorang terkena penyakit jantung koroner. Hal ini disebabkan oleh efek merokok yang dapat merusak dinding arteri, dan menyebabkan penumpukan plek yang menghambat aliran darah ke jantung. Nah untuk pilihan lainnya, seperti olahraga teratur, diet garam, mengkonsumsi makanan berserat, dan mengatur kadar gula darah, ini justru membantu mencegah resiko penyakit jantung koroner. Jadi ini termasuk soal yang gampang ya. Kita lanjut ke soal keempat berikut ini, gen. Masih soal pilihan ganda, prevalensi penyakit jantung koroner tahun 2007 pada usia 50 tahun adalah titik-titik. Baikin, pada tahun 2007, untuk kelompok usia 45 sampai 54 tahun, prevalensi penyakit jantung koroner tercatat sebesar 1,9 persen. Nah karena usia 50 tahun termasuk dalam rentang usia 45 sampai 54 tahun, maka prevalensi untuk usia 50 tahun adalah 1,9 persen. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi B, 1,9 persen. Baikin, kita masuk pada soal kelima berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Penyakit jantung koroner terjadi akibat adanya penyumbatan pembuluh darah di jantung. Karakteristik pembuluh darah yang mengalami penyumbatan tersebut adalah titik-titik. Baikin, jawaban yang bisa kita pilih untuk, opsi yang ada ini adalah dinding pembuluh tebal dan elastis. Pembuluh darah yang mengalami penyumbatan pada penyakit jantung koroner adalah arteri koroner. Karakteristik utama arteri adalah memiliki dinding yang tebal dan elastis karena berfungsi untuk mengalirkan darah bertekanan tinggi dari jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke otot jantung itu sendiri. Jadi opsi yang bisa kita pilih ada pada opsi B. Baikin, kita lanjut ke soal ke-6 berikut ini dengan rujukan teks informasi yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini berkaitan dengan teks berupa anemia pada remaja Indonesia yang ada pada halaman 194. Jadi kalian bisa baca terlebih dahulu teksnya, lalu kita bahas bersama untuk soal 6 sampai 10 ini. Untuk soal nomor 6, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan teks. Baikin, ada 5 pernyataan yang perlu kita analisis dan berikut ini adalah hasil analisis atau evaluasi mengenai pernyataan-pernyataan yang diberikan berdasarkan informasi dalam teks tersebut. Jadi perhatikan pembahasan berikut ini, Ken. Untuk pernyataan pertama, ini dianggap salah karena prevalensi anemia pada remaja di Indonesia mengalami peningkatan dari 9,4% pada tahun 2007 menjadi 32% pada tahun 2018. Jadi tidak ada istilah penurunan. Kemudian untuk pernyataan kedua dianggap benar, yaitu sekitar 50% dari semua kasus anemia pada remaja di Indonesia disebabkan oleh pola makan yang salah, termasuk kekurangan asupan jat besi. Ini dinyatakan dalam teks bahwa pola makan yang tidak baik adalah salah satu penyebab anemia. Kemudian untuk pernyataan ketiga juga benar, di mana anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin berada di bawah nilai standar. Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sehingga anemia memang menyebabkan gangguan pengangkutan oksigen dalam tubuh. Lanjut ke pernyataan keempat juga dianggap benar, di mana ketika menstruasi, maka perempuan kehilangan jat besi. Teks menyebutkan bahwa asupan jat besi penting untuk menggantikan jat besi yang hilang selama menstruasi. Kemudian untuk pernyataan kelahir, yaitu kelima ini dianggap salah. Angka kenaikan prevalensi anemia pada kelompok remaja adalah 32% dikurang 18,4% sama dengan 13,6%. Nah, sedangkan untuk anak-anak adalah 26,8% dikurang 26,4% sama dengan 0,4%. Jadi, perbandingannya 13,6% remaja dan 0,4% untuk anak-anak. Ini menunjukkan bahwa kenaikan prevalensi anemia pada kelompok remaja lebih tinggi daripada kelompok anak-anak. Kemudian kita lanjut ke soal ketujuh ini kan. Sel yang erat kaitannya dengan penyakit anemia adalah titik-titik. Baikin, berdasarkan teks, jawabannya yang benar untuk soal ini adalah erythrosit. Erythrosit atau sel darah merah memiliki peran penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah nilai standar yang menyebabkan gangguan dalam pengangkutan oksigen. Oleh karena itu, erythrosit adalah sel yang paling terkait dengan kondisi anemia. Kemudian kita lanjut untuk soal ke delapan. Pernyataan yang sesuai dengan teks informasi adalah titik-titik. Baikin, berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang benar adalah pada tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Berikut adalah analisinya kan. Ini adalah pernyataan yang benar karena berdasarkan informasi di dalam teks, prevalensi anemia pada kelompok remaja, yaitu berkisar 15-24 tahun, itu mencapai 32% pada tahun 2018. Sedangkan, prevalensi anemia pada kelompok anak-anak hanya 26,8%. Ini menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada remaja lebih tinggi daripada anak-anak. Kemudian untuk pembahasan opsi lain, kalian bisa baca sendiri kan sebagai informasi tambahan atau menambah wawasan jika, semisal, ya guru kalian juga menanyakan bagaimana analisis untuk opsi yang lain. Kenapa bisa dianggap salah. Baikin, kita masuk ke soal sembilan berikut ini. Salah satu cara pencegahan anemia adalah pemberian tablet tambah darah atau TTD. Namun, ternyata prevalensi anemia pada remaja tetap tinggi. Apa yang menjadi penyebab utamanya? Baikin, berdasarkan teks yang diberikan, penyebab utama tingginya prevalensi anemia pada remaja meskipun ada program pemberian tablet tambah darah adalah yaitu kekurangan asupan jat besi akibat dari pola makan yang salah atau berantakan. Pola makan yang tidak sehat, itu sekitar 50% dari semua kasus anemia pada remaja di Indonesia disebabkan oleh kekurangan jat besi yang seringkali berhubungan dengan pola makan yang tidak memadai. Jadi, remaja mungkin tidak mendapatkan cukup asupan jat besi melalui makanan sehari-hari meskipun mereka menerima tablet tambah darah. Kemudian, adanya faktor lain. Nah, selain pola makan, faktor-faktor seperti menstruasi pada remaja putri juga dapat menyebabkan kehilangan jat besi yang signifikan sehingga kebutuhan mereka akan jat besi tentu meningkat. Jadi, kesimpulan, meskipun tablet tambah darah dapat membantu, namun pencegahan anemia secara efektif ini memerlukan perhatian lebih pada pola makan remaja dan memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama jat besi, untuk mencegah terjadinya anemia. Baikin, kita masuk pada soal 10 berikut ini sebagai soal telahir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Pernyataan yang tidak terkait dengan hemoglobin adalah titik-titik. Baikin, berdasarkan analisis, pernyataan yang tidak terkait atau tidak sesuai dengan hemoglobin adalah bahwa hemoglobin terdapat di dalam leucosid. Hemoglobin tidak terdapat di dalam leucosid atau sel darah putih, yang mana kita tahu sendiri bahwa leucosid berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh dan tidak terlibat dalam pengangkutan oksigen. Hemoglobin ini sangat erat kaitannya dengan istilah eritrosid atau sel darah merah. Dan berikut ini untuk pembahasan opsi lain yang bisa kalian baca, yang mana diperlukan analisisnya, kalian bisa tahu dan paham tentang mengapa yang poin atau opsi E saja yang dianggap salah. Sedangkan opsi yang A, B, C, D ini dianggap benar dan ini alasannya. Nah, gini itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada sesi tugas soal model AKM pada halaman 190 sampai 193 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis again. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe again. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.